Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di ischandar channel Baiklah pada kesempatan kali ini masih membahas seputaran oli ya Jadi ini oli pertamina untuk transmisi manual dan juga oli gardan ya Baik untuk mobil pribadi, truk maupun kendaraan umum Nah disini ada dua jenis merk ya, yaitu EPA dan juga HDA Apa saja bedanya dan fungsinya untuk apa saja, simak terus video ini sampai selesai Baiklah langsung kita bahas ini, yang pertama itu ada EPA ya Jadi EPA itu ada dua, EPA 90 dan EPA 140 ya Jadi itu kekentalan ya, ada SAE-nya 90 dan juga SAE-nya 140 Nah EPA 90 ini lebih encar daripada yang SAE 140 ya Ini biasa digunakan untuk transmisi manual ya atau perseneling Untuk setandar oli atau apinya ini sudah GL4 ya Jadi apa itu GL4? Jadi GL itu merupakan singkatan dari gear lubrigan ya Nah untuk angka di belakang huruf GL itu menunjukkan kadar zat adiktif ya Berupa sulfur dan pospor, jadi semakin tinggi angka di belakang huruf GL Semakin tinggi kandungan zat adiktifnya Semakin tinggi kandungan zat adiktifnya itu semakin bagus atau kuat untuk menahan tekanan ya Untuk oli roret EPA 90 ini kan lebih encar ya dibandingkan 140 Jadi ini biasa digunakan untuk perseneleng ya Secara spesifikasi dan kualitas roret EPA ini baik yang 90 ataupun yang 140 sama ya Bedanya cuma di kekentalannya ya Jadi yang SAE 40 itu sebaiknya untuk yang perseneleng ya Sedangkan yang kental itu 140 untuk oli gardanya Jadi kadang orang bingung ya antara yang gardan atau yang perseneleng itu sama Kekentalannya padahal harusnya berbeda ya Soalnya kalau yang gardan pakai yang lebih encar itu kurang terlindungi Untuk roret EPA ini kan standarnya sudah GL4 ya Jadi cocok digunakan untuk perseneleng atau gardan mobil-mobil manual pribadi ya Atau angkutan umum angkutan barang yang tugas sedang ya Misalnya kalau di mobil pribadi itu Avanza Kemudian ada S-Pass Terus Grand Max Terus untuk angkutan-angkutan umum carry dan lain-lain ya Pokoknya untuk mobil-mobil yang kerja sedang ya atau tugas sedang Oke lanjut kita sekarang membahas roret HDA ya Jadi sama kayak EPA yang tadi ini juga kekentalannya 2 SAE 140 dan juga SAE 90 Nah yang membedakan dari EPA tadi ini yaitu api GLnya ya Jadi kalau yang EPA tadi kan GL4 kalau yang roret HDA ini sudah GL5 ya Apa arti dari api GL5 itu? Jadi api GL5 ini kandungan sed adiktif yang ada di olinya itu 2 kali lebih banyak ya Daripada yang api GL4 tadi yang punya roret EPA Jadi secara otomatis Mampu menahan tekanannya itu lebih bagus ya daripada yang EPA Nah karena sudah api GL5 Jadi oli roret HDA ini cocok untuk mobil-mobil truk-truk besar ya Yang dengan kerja berat atau beban yang berat Misal kayak terdam atau angkutan-angkutan yang membawa beban berat ya Jadi ini cocok HDA ini Oke mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan untuk oli perseneleng dan juga oli gardan pada kali ini ya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh